hai 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 semua assalamualaikum di video kali ini aku mau buat bolu macan putih telur karena aku punya stok putih telur aku bikin ini aja ya temen-temen ini bolunya lembut banget dan yang pastinya enak dong Oh iya jangan lupa subscribe dulu lalu like dan komen so jangan kemana-mana ya tonton terus videonya sampai habis Oke langkah pertama ini aku siapkan semua bahan aku punya 250 gram putih telur kemudian disini ada cream of tartar bisa juga ya teman-teman ganti dengan air jeruk nipis lalu ada espek gula pasir kemudian aku disini menggunakan margarin yang telah aku cairkan seperti ini bisa juga ya teman-teman diganti butter lalu ada terigu juga maizena kemudian ini aku pakai pasta coklat seperti ini dan juga ada pasta mocha seperti ini kalian boleh ya merek apa aja bebas teman-teman langkah pertama ini kita mixer dulu ya putih telurnya aku masukkan semua dalam wadah kemudian ini aku mixer ya sampai berbusa setelah mulai berbusa seperti ini aku masukkan cream of tartar nya kalau nggak ada bisa di skip ya atau ganti air jeruk nipis ini masukkan gula pasir secara bertahap ya teman-teman sambil diaduk terus setelah semua tercampur rata seperti ini aku masukkan SP nya lalu kemudian aku masukkan sisa dari gula pasir ya ini dimixer kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman ini udah aku mixer kurang lebih hampir 12 menitan dia sudah kental berjejak seperti ini ya oke langkah selanjutnya ini aku matikan mixer kemudian aku bakal masukkan terigu yang sebelumnya diayak dulu ya teman-teman kemudian masukkan maizena ini terigunya secara bertahap juga ya kemudian mixer mixer dengan kecepatan rendah mixernya ini asal tercampur rata aja ya teman-teman kemudian aku masukkan lagi sisa terigu tadi ini mixer kembali sampai tercampur rata setelah tercampur rata lalu kemudian aku masukkan ya margarin ya margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya dengan cara teknik aduk balik ya seperti ini teman-teman ini diaduk balik secara perlahan aja ya teman-teman usahakan margarinnya jangan sampai ada yang mengendap di dasar wadah kemudian aku masukkan lagi ya sisa margarin leleh tadi dan aduk balik kembali ya hingga benar-benar rata dan jangan sampai ada margarin yang mengendap ya di dasar wadahnya oke teman-teman ini udah diaduk rata semua ini adonannya dibagi tiga ya teman-teman kalau perlu ditimbang ya biar sama rata setelah adonan dibagi tiga seperti ini teman-teman aku bakal masukkan pasta mocha nya ke dalam salah satu wadah ya kemudian ini diaduk sampai rata teman-teman oke selanjutnya ini aku masukkan pasta coklatnya secukupnya ya teman-teman lalu masukkan ke dalam salah satu adonan aduk kembali seperti ini ya dan untuk yang satunya lagi biarkan ya adonannya berwarna putih ini aku udah mulai panaskan oven ya teman-teman dan aku siapkan loyang ukuran 16 yang telah aku olesi margarin dan ditaburi tepung terigu ya teman-teman kemudian aku masukkan ya adonan putihnya terlebih dahulu di tengah loyang seperti ini kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman lalu aku masukkan ditimpa ya di tengah adonan putih ini aku masukkan adonan berwarna coklatnya ya teman-teman sama ukurannya 3 sendok makan juga kemudian ini aku masukkan pasta mocha sama ya semuanya 3 sendok makan kurang lebihnya ini ditumpuk ini setelah mocha lalu adonan putih kembali begitu seterusnya sampai adonan selesai oke seperti ini ya teman-teman lalu kita hentak-hentakan ya agar udara yang terpelangkap di dalam semua keluar ya kemudian siap untuk kita panggang jangan lupa ya untuk selalu memanaskan oven sebelumnya ini panggang hingga matang ya teman-teman menggunakan api sedang nah seperti ini hasilnya teman-teman gimana mudah kan cara buatnya ini aku bakal dinginkan sebentar lalu bakal aku potong-potong ya oke teman-teman ini dia bolu macan putih telurnya udah jadi ini beneran lembut ya teman-teman dan rasanya enak banget resep ini bener-bener recommended ya kalian wajib nyoba kuenya begitu lembut dan rasanya yang enak banget oke sekian dulu ya video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya aku pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati